Saya penasaran kalau Indonesia itu peringkat keberapa gitu ya guys ya. Wow. Wow. Hebat banget ya Malaysia. Mengalahkan Brunei tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan bala. Serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Alright guys. Sekali ini kita akan reaksi sebuah video. Request on diripada teman-teman sekalian di Instagram ya. Ini adalah paspor terkuat ya di dunia tahun 2023. Wow. Ada 199 country ya. Ada banyak juga ya. Hampir 200 negara yang disini di compare-nya. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. In this video, we'll explore the 2023 rankings of the world's most powerful passports and compare them across 199 countries. Afghanistan has the weakest passport globally, offering visa-free travel to only 26 destinations. Wow. Yemen and Pakistan both offer 33 visa-free destinations. North Korea, Bangladesh, and Libya are ranked 100th and offer access to 39 visa-free destinations. Myanmar, Iran, and the Democratic Republic of the Congo offer access to 43 visa-free destinations. Sudan, Ethiopia, and Lebanon are ranked 96th and offer access to 44 visa-free destinations. Cameroon, Burundi, and Liberia offer access to 47 destinations. Wow. Kayaknya enak ya guys ya kalau kita punya paspor terus istilahnya bisa kemana-mana tanpa visa gitu guys ya. Itu pasti menyenangkan sekali. Jadi kita mau ke negara mana nih ya kan. Terus oh disana gak usah visa. Kita langsung paspor kita diterima. Enak banget kan. Jadi gak ngeluarin uang lagi buat visa gitu guys ya. Congo, Haiti, and Dijibauti all ranked 93rd in World Passports ranking. Laos and Turkmenistan both offer 49 visa-free destinations. Oke. Oh disini ada bintang-bintangnya ya guys ya. Tadi bintang 1, ini bintang 1 setengah gitu ya. Oke. London, Central African Republic, Vietnam, Egypt, and Angola are ranked 90th and offer access to 51 visa-free destinations. Oke. Saya penasaran kalau Indonesia itu peringkat keberapa gitu guys ya. Komoros, Mali, and Senegal are ranked 89th. Niger, India, Chad, and Bhutan are ranked 88th and offer access to 53 visa-free destination. Tajikistan, Madagascar, and Uzbekistan offer access to 58 destinations. Oke. 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 Oke, 62 destinasi. Ini peringkat ke-80 ya. Cuba, Mongolia, and Kyrgyzstan are ranked 80th and offer access to 62 visa-free destination. Tanzania, Zambia, Azerbaijan, and Dominican Republic offer access to the United States. Akses to 70 destinations. All right. Gila. China is ranked 72nd and offers access to 70. One visa. Wow, ternyata Indonesia masuk ke peringkat 70 guys. Wow. Dan ada 73 negara yang bisa kita kunjungi tanpa visa guys. Ini kayaknya harus dipelajari. Kita bisa berkunjung kemana-mana ternyata ya guys ya. Oke, asal duitnya aja. Kalau duitnya nggak ada yaudah nggak bisa. Wow, Indonesia masuk ke bintang 2,5 guys ya rate-nya. Indonesia, Eswatini, and Kenya are ranked 70th and offer access to 73 visa-free destination. Oh, Thailand lebih kuat lagi ya. 69. Free destination. Kita sama kayak Kenya. Wow. Bolivia, Oman, Oman, Saudi Arabia, and Belarus offer access to 81 destinations. Oke, ternyata paspor Arab Saudi itu masih tinggi juga ya. Maksudnya dia di peringkat tinggi gitu. Di peringkat 65 gitu kan. Saya kira Arab Saudi itu masuk ke peringkat 50-an lah. Ternyata nggak ya. Masih di atas dia. Eh, hitungannya gimana sih? Atas sama bawah. Bahrain, Bahrain, Masya Allah. Wow, Maldif cukup kuat juga ya guys. Maldif ini. Rate-nya 3 dia. Nah, ini nggak tahu nih. Oh, Ecuador. Perang dengar dulu waktu sekolah Ecuador nih. Wow, Timur Leste. Termasuk. Wow, hebat mereka ya. Bisa kemana-mana guys. 96 ya. Kita 73 ya. Wow, Timur Leste punya akses banyak ya nih. Qatar is ranked 55th and offers access to 99 visa free destinations. Oh my God. Ternyata ada yang 100 negara. 104, 111. Gila sih. South Africa ini 104 negara. Wow, Turki. Wow, Turki kuat juga ya. Keren. Bosnia. 117. Oke. Pallor dan Georgia both offer 120 visa free destinations. Wow. Dia udah masuk rate ke bintang 3 setengah guys ya. Oh my God. Keren banget sih asli. Ini banyak gak ngerti guys ya. Negara-negara mana, di bagian mana gitu. Memang kalau tidak belajar tentang geografi ya gak bisa ini asli. Oh, Salomon Island. Telfador. Serbia is ranked 36th and Colombia and Honduras offer access to 135 visa free destinations. Wah, main banget sih asli. Ini negara tetangga kira-kira di angka berapa ya guys ya. Di peringkat berapa nih. Oh, Singapura, Brunei, terus apa lagi? Malaysia, terus apa lagi guys ya. Taiwan, Hong Kong, Thailand. Oh, Thailand udah tadi. Ukraine is ranked 29th and offers access to 148 visa free destinations. Wow. Bisa ke 151 negara. Wuh, keren sih. Kalau ada duitnya itu keliling negara ini udah. Keliling dunia maksudnya. Vatican City, Seychelles, and Uruguay are ranked 25th and offer access to 154 visa free destinations. Suruh Guay. Mexico is ranked 23rd and Israel offers access to 160 visa free destinations. Israel karena sekutunya itu ya gitu guys. Oh, ada bendera. Oh my God, ada bendera Brunei guys. Oh my God, kekuatan daripada paspor Brunei Darussalam. Ternyata negara kecil yang kaya mempunyai kekuatan paspor yang sangat bagus sekali. Pantas saja ini ya. Ini kekuatan paspor ini dari segi apa ya guys ya? Saya kurang tahu juga ini ya. Coba komen guys ya yang tahu gitu. Paspor itu bisa kuat itu dari segi apanya gitu ya. Yang dipandang, yang dilihat gitu kan. Apakah nanti Indonesia juga akan masuk ke ya 20, peringkat 20 ataupun keberapa gitu. Harus dibenerin apanya gitu kan. Kita nggak tahu juga nih. Argentina kalah sama Hong Kong dan Brazil kalah sama Brunei guys. Wow, masalah peringkat ini. Dan Brunei ini bisa 168. Oh my God, Andorra, San Marino. Kalau biasa nonton bola, ngerti guys. Brazil, San Marino ini. Bulgaria, Romania, and the United Arab Emirates are ranked 15th in the global ranking of most powerful passports. Wow. Ternyata UAE itu masuk ke 15 ya peringkatnya. Keren banget sih. Ini nomor 1 siapa ya guys ya. Amerika kayaknya. Wow. Wow. Hebat banget ya Malaysia. Mengalahkan Brunei tadi. Brunei di angka 19 dan Malaysia di angka 11. Masih masuk 20 besar ya. Wow. Wow. 181 negara bisa pergi tanpa visa. Oh my God, keren banget. Malaysia, Estonia, and Latvia offer access to 181 destinations. Keren banget sih asli. Singapur nih belum di Singapur. Masuk ke berapa Singapur nih guys? Iceland, Liechtenstein, and Poland are ranked 9th in the global ranking of the most powerful passports. Keren sih dia. Ini udah. Sebentar, sebentar, sebentar. Apakah Malaysia masuk ke ini guys ya? Yang mana tadi ya? Ranked 9th in the global ranking of the most powerful passports. Oh dia 181. Bentar, bentar, bentar. Nah ini, ini, ini. Dia masuk. Oh bintang 4 setengah. Bintang 4 setengah ya? Estonia, dan Latvia offer access to 181 destinations. Nah dari sini, dari Slovakia ini masuk ke lima bintang ya. Kayaknya Singapura ada di sini kayaknya. Karena dia negara kecil tapi kok bisa gitu ya guys. Iceland, Liechtenstein, and Poland are ranked 9th in the global ranking of the most powerful passports. Oh Hungari juga gitu, Hungaria, Hungaria, Greece, Australia. Greece and Australia are ranked 7th. While Canada, Malta, and the United States of America are ranked 6th. Hah? Amerika cuma peringkat 6? Oh. Offering access to 100. Ireland. 86 visa free destination. Wow, New Zealand ternyata angka kelima. Lima besar ini masuknya Irland. Irland dia mungkin ya. Dan juga istilahnya New Zealand. Apa namanya itu? USA masuk ke 6. Soalnya bendera USA ini mirip ya sama ini. Ireland, New Zealand, Switzerland, Belgium, and Portugal are ranked 5th in the global ranking of the most powerful passports. Wow. Sweden. 34. Norway, Sweden, the Netherlands, Luxembourg, and Austria are ranked 4th and offer access to 188 visa free destinations. Italy. Apakah Singapore? Denmark, Italy, Spain, Germany. Singapura udah lewat gak sih guys? Saya kurang tau tadi gak, gak memperhatikan ya. Finland and the United Kingdom are all ranked 3rd in the global ranking of the most powerful passports. Oh, UK guys. Peringkat ketiga. Finlandia, France. Powerful passports. Oh, Germany. South Korea is ranked the 2nd. Wow. Wow. Oh my God. It offers access to 192. Gila sih. Negara kecil tapi peringkat 1. Visa free destinations. According to... What? Kok bisa gitu guys di Asia gitu. Pantasan Singapura ini salah satu negara yang dipandang gitu. Karena kekuatan paspornya dia itu nomor 1 dan Jepang nomor 1 juga. Antara Singapura dan Jepang ini jadi... Wow. Dua negara yang... Gak main-main ya tentang paspornya gitu guys ya. Dan 193 negara terbanyak ya yang boleh dikunjungi tanpa visa guys. Wow. Keren banget ya. Oke guys sudah selesai videonya ternyata Malaysia berada di peringkat 11. Dan Brunei Darussalam berada di peringkat 19. Jauh banget dengan Indonesia yang berada di peringkat 70 guys. Wow. Alright guys itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga kita masih bisa untuk mengejar lagi ya guys kekuatan paspor ini. Dan apakah bisa atau tidak guys. Coba komen di bawah saya kurang tahu masalah ini. Tapi jadi bangga aja sih kalau kita istilahnya bisa peringkat-peringkat di bawah gitu kan. Masuk ke 20 besar gitu kan. Atau 10 besar itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Dan apa ya. Kalau banyak negara yang bisa kita kunjungi tanpa visa. Itu kos pepergian kita. Kos traveling kita juga bakalan semakin murah. Pastinya gitu kan. Oke itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Gimana komen teman-teman. Silahkan komen di bawah. Komen yang baik-baik. Jangan yang tidak baik ya. Karena kebaikan akan datang kepada diri kita. Kembali kepada kita. Sedangkan yang tidak baik juga akan kembali pada diri kita. Tinggal kitanya. Mau yang baik atau enggak gitu kan. Oke itu saja. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!